Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Hubungannya apa semua ini sama Fernie? Kemungkinan besar Mbak Fernie yang mengirimkan surat telling itu ke Amira, Bas. Dan dia yang menyuruh Amira untuk datang ke gedung sasana itu. Tenang, Fernie. Tenang. Jangan panik. Aku nggak boleh kelihatan takut. Pasti Amira cuma asal debak aja. Ngomong apa sih kamu? Kamu mau duduk saya dengan sembarangan seperti itu? Iya, maksudnya kamu mau duduk saya gitu? Waktu saya ke gedung sasana, saya menemukan scarf ini. Scruff itu? Kenapa scarf itu bisa ada di Amira? Ini scarf kamu, kan? Tadinya saya... Saya bingung. Siapa pemilik scarf ini? Tapi setelah saya lihat foto ini... Saya jadi tahu... Siapa pemilik scarf ini? Scarf ini... Scarf ini... Milik... Kamu. Astaga... Dari mana Amira dapetin foto itu? Coba kamu perhatikan lagi fotonya. Scarf ini kan? Yang kamu pakai di foto ini. Ya kan? Amira... Kamu tuh pernah berpikir gak sih? Yang punya scarf itu... Bukan cuma aku. Bisa aja tuh punya orang lain. Oke... Kalau kamu memang bersih keras... Scarf ini bukan milik kamu. Tolong ambil dan tunjukkan ke saya. Scarf yang kamu pakai... Di foto ini sekarang. Keterlaluan. Perempuan ini semakin berani... Ngan cemahku. Mana? Eh Amira... Kamu pikir kamu tuh siapa? Hah? Berani-beraninya kamu menentah-mentah saya? Kamu dengar ya? Saya... Gak punya kewajiban... Untuk menuruti kemauan kamu. Eh... Bu Fernie udah pulang? Berani sih? Itu kan yang di tangannya Mbak Amira... Kayak scarf-nya Bu Fernie yang hilang itu... Mbak Fernie? Boleh kesini sebentar? Iya Mbak... Boleh tolong lihat scarf ini? Ini scarf yang Mbak Fernie bukan? Kamu pasti tahu dong... Kan kamu yang nyuci dan nyetrika di rumah ini. Dan kamu pasti hafal semua barangnya Mbak Fernie. Kamu tahu... Mana barang yang Mbak Fernie punya... Dan mana yang bukan kan? Kenapa mereka... CN merah yang terakhir Puanthere cerai... Mbakregul huum Palia... Sebenarnya jadi nak啊 Kalau tidak akan dihamp Are you jururuhankan kamu? Sarni, Sarni, scrub saya mana? Ngetrika lama banget sih. Iya, ini Bu. Loh, ini kok ada bagiannya mengkerut sih? Iya, maaf Bu. Tadi Sarni pas ngegosok nggak sengaja setrikaannya terlalu panas, Bu. Ya ampun, Sarni. Kamu ini gimana sih? Ini scrub kesayangan saya loh. Iya, Bu. Sarni minta maaf, Bu. Sarni bener-bener nggak sengaja, Bu. Maafin, Sarni. Jangan pecat Sarni, Bu. Ibu boleh deh potong gaji Sarni setiap bulan buat gantiin scrub itu, Bu. Kamu denger ya? Kalau bukan karena kamu membuat kesayangan anak saya, saya tuh udah pecat kamu. Maaf, Bu. Ih, ledor banget sih Sarni. Gimana, Mbak? Ini scarf-nya Mbak Ferni, kan? Aduh, jangan sampai Sarni jawab iya. Bisa habis aku. Awas aja kalau Sampi bilang iya. Aku pecat dia. Mbak, bukan Mbak. Itu bukan punya Bu Ferni. Kalau punya ibu, warnanya itu lebih terang. Ya? Kamu yakin? Yakin, Mbak. Sarni yakin banget. Boleh kamu tunjukin scarf yang kamu maksud? Amira cukup. Cukup ya? Apa penjelasannya Sarni tadi kurang? Hah? Kamu gak usah cari ribut di rumah saya? Ya? Saya cuma memastikan saja disini. Saya bilang cukup. Lebih baik kamu pergi dari rumah saya sekarang. Pergi. Pergi. Kalau gitu saya permisi. Sial banget sih! Ternyata benar. Scarf aku ketinggalan di gedung kosong itu. Yang temuin Amira lagi. Gawat. Ini benar-benar gawat. Kenapa aku ngerasa kalau Mbak Sarni bantu Ferni untuk bohongin aku ya? Iya sih. Scarf seperti ini bukan cuma satu di dunia ini. Tapi dugaan lu sih ada benernya. Ferni itu kan rekan kerjanya Mas Adit. Jadi dia tahu banget soal Mas Adit. Dan surat kaleng itu bisa sampai di insan mulia. Ya karena Ferni memang tahu aku kerja di sana. Tapi gimana caranya? Tapi gimana caranya? Gimana caranya aku bisa buktiin kalau Scarf ini memang punya Ferni? Tidak. 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 Gak usah kerajinan masakin buat gue. Ya udah. Kalo gitu gak usah makan aja sekalian mas. Amira makan ya. Nah, ini nih. Udah mulai keluar Amira yang dulu. Mulai gak sabar kan lo ngadepin gue. Baunya aja enak banget. Duh, harusnya tadi tuh gue makan dulu sebelum pulang. Biar gue gak pengen sama masakannya Amira. Udah lah. Pesan online aja dari kamar. Eh, tunggu. Amira kan udah masak. Daripada ntar dia ngambek, terus ngadu ke mama. Galat. Daripada makanan yang bubasir, mending aku makan. Kok duduk? Ya, suka-suka gue dong. Eh, eh gak usah. Gak usah. Gue bisa sendiri. Mas. Selama status Amira itu masih istri mas. Itu artinya... Amira yang akan melayani mas. Makan mas. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Masih marah ya, soal foto. Mas, ya lah. Tapi setelah Amira fikir-fikir, ya itu kan masa lalu mas. Dan untuk saat ini Amira cuma mau memikirkan dan menatap masa depan mas. Mas. Mas, masa depan rumah tangga kita. Mas depan kita. Mas depan kita. Udah lupa. Ginta cerai. Hmm? Mas, biar lupa kalau Amira gak mau cerai. Mas, biar lupa kalau Amira gak mau cerai. Teman lu masa depan. Lo juga lupa kan? Gue minta bukti. Kalau bukanah yang gaming. Buktiin dong. Kalau emang bener. malah pergi yaudah makan aja tadi Amirah ke gedung Sasan untuk cari surat kaleng itu mas tempat mbak mau dijatuh tapi Amirah malah nemuin scarf ini di halaman gedung Sasan maksudnya apa scarfnya scarf ini persis dengan scarf yang dipakai sama mbak Fernie di foto ini mas Fernie? tadi waktu mas Biru anterin mama sama Lucy Amirah nemuin mbak Fernie Amirah coba untuk tanya soal scarf ini Sarnie pun Amir tanya tapi mereka gak ada yang ngaku mas terus hubungannya apa semua ini sama Fernie? kemungkinan besar mbak Fernie yang mengirimkan surat kaleng itu ke Amirah mas dan dia yang menyuruh Amirah untuk datang ke gedung Sasan Amirah gak tau tujuannya apa tapi kalau memang benar berarti mbak Fernie tau dan dia lihat kalau Amirah gak mendorong mbak Maudie oke kasih gue scarfnya biar gue ngurus buat apa mas? udah gak usah balik nanya biar gue yang ngurus biar gue yang ngurus kok sih terus apa isi surat kaleng itu? sebelum Amirah menerima lamaran mas Biru Amirah baru tau mas kalau ternyata almarhum suami Amirah itu selingkuh mas masih ingat kan waktu jemput Amirah di Bogor? itu Amirah baru tau mas Amirah baru tau kalau ternyata disana kalau ternyata disana vila suami Amirah tempat dimana dia sering ketemu dengan perempuan itu mas lo tau lo tau selingkuhannya siapa Amirah gak tau mas sore sebelum sebelum kita akad nikah mas ada kurir dateng terus dia ngasih surat kaleng ke Amirah di surat itu bilang kalau Amirah ingin tau siapa selingkuhan suami Amirah Amirah harus dateng ke gedung Sasana di lantai tiga ada kotak kuning mas makanya Amirah dateng kesana mas Amirah penasaran Amirah pengen tau siapa selingkuhan suami Amirah maaf mas Amirah nyuci piring dulu ya Amirah setelah mendengar cerita Amirah gue jadi penasaran apa bener Fernie ada hubungannya sama semua ini dan apa motifnya hmmm tur Eropa Barat 14 hari kayaknya kelamaan deh ntar aku kesepian kalau mereka pergi yang lama-lama iya sayang kenapa halo ma ini ma biru meminta nomor telepon detektif swasta yang biasa mama pakai jasanya oh Pak Dion kamu mau menyelidiki siapa sebaiknya aku gak usah kasih tau mama soal ini kasian kalau mama sampai kepikiran biru untuk untuk ini mah melacak data pribadi ataupun latar belakang supplier yang untuk di cafe biru jadi biru mau tau track recordnya mereka seperti apa di bidang bisnis ini murni untuk keamanan bisnis kok ma gak apa ya iya 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 bener biru kamu harus begitu kalau mau kerjasama dengan orang lain kamu harus tau bagaimana merekanya ya harus diselidikin ya bentar ya mama kasih nomor teleponnya Pak Dion ya terima kasih ma ya Pak Dion oke cari lagi tur tur halo malam malam Pak Dion ini saya biru anaknya Bu Ratna saya dapet nomor dari mama iya halo mas biru ada yang bisa saya bantu iya Pak ini sangat penting besok pagi kira-kira jam 7 Pak Dion ada waktu bisa bisa saya bisa oh yaudah baik kalau gitu bisa ketemu di cafe saya Pak cafe Amity jam 7 pagi oke saya datang Amity Cafe jam 7 pagi terima kasih Pak sama-sama selamat malam gimana kalau Amira masih curiga gimana kalau dia datang lagi dan minta Sunny tunjukin ke dia scrub yang aku punya mas Adit pernah bilang kalau scrub itu limited edition dan dia kasih itu untuk aku 4 tahun yang lalu jadi pasti susah banget buat aku cari yang sama persis seperti itu aduh aduh aku harus gimana ini kamu ngapain sayang? mundar mandir gitu? mas? enggak ini tapi kepalaku tiba-tiba pusing pusing banget eh ya eh aku minum obat sakit kepala dulu ya mas eh iya oke gak gak aku bye buah enak 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 keji Alam! Alam! Kau mati. Aamira, kenapa itu? Mas! 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 Kenapa? Amira takut, Mas! Amira takut, Mas! Ya ampun, Amira. Ini kan cempan lampu mati doang, kenapa takut? Amira takut gelap, Mas! Udah, gak usah takut lagi. Ini ada flash dari handphone gue nih. Lihat, lihat. Tuh. Tuh, lihat. Ya, tuh. Udah gak usah takut lagi. Udah gak usah takut. Kita ke ruang tamu sekarang. Yuk. Mas! Mas! Kenapa lagi? Hmm? Amir aja yang ditinggal, Mas. Kan udah gede. Udah takut gelap. Udah, yuk. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Shhh! Udah kita sini aja. Udah kita sini aja. Sampai setakut ini sama gelap. Mas mau kemana? Gak kemana-mana. Orang mau noroi handphone. Hmm. Daripada BT. Kita main tebak-tebakan aja deh. Tebak-tebakan? Hmm. Lihat atas. Kayaknya apa? Burung, Mas. Hmm. Kayaknya gak? Kupu-kupu. Kayaknya lebih keburung, sih. Jadi kan Amirah udah bilang burung, Mas. Yes. Oke. Terlalu gampang. Apa ini? Kelinci. Hmm. Terlalu gampang. Lalu. Ini, ini. Hmm. Gak tau kan lo? Gak tau kan? Pasti kepiting. Kok lo tau sih? Kakinya banyak, Mas. Hmm. Oke. Ini apa nih? Itu apa, Mas? Itu apa? Tunggu. 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 Terima kasih. Terima kasih.